Sebelumnya pemirsa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meresmikan kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Laskar Ganjar Pranowo di Kayu Ringim, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratus nerelawan terlihat memadati kantor dan meneriaki Ganjar Presiden 2024 mendatang. Ganjar Pranowo calon presiden nomor urut 3 meresmikan kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Laskar Ganjar Pranowo. Di Kayu Ringim, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan relawan memadati di luar gedung sambil meneriaki Ganjar Presiden 2024 mendatang. Usai meresmikan kantor DPP, Ganjar mengatakan dengan dukungan relawan yang besar, semoga nantinya diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Sudah cukup lama dan hari ini kita resmikan mudah-mudahan disinilah tempat Bapak Ibu berkumpul, disinilah tempat Bapak Ibu berkomunikasi. Disinilah tempat Bapak Ibu membantu mendengarkan apa yang menjadi suara rakyat. Satu-satu kerjakan baik-baik dengan menjaga kesempatan dan insya Allah kita akan bergerak bersama rakyat. Ketua DPP Laskar Ganjar Pranowo optimis calon presiden nomor urut tiga akan menang telak di Kota Bekasi. Pasalnya melihat relawan yang begitu antusias menyambut Ganjar saat meresmikan kantor DPP. Diketahui Ganjar Pranowo dalam kampanyenya di Bekasi mendatangi beberapa lokasi, diantaranya lari pagi bersama komunitas lari, menghadiri senang pagi bersama relawan Formi, menghadiri turnamen Mobile Legends, kunjungan ke Pasar Jati Asi, dan ke pesantren Kiai Haji Sirojul Munir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan.